Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari TheLazyGadgets Dan hari ini kita kembali akan berita Minggu ke-2 Juni 2020 Dimana untuk berita kali ini cukup menarik Ada berita baik untuk pengguna telekomsel Ada Fold 2 yang sepertinya rumornya tepis parah dengan tidak ada S Pen Ada juga tentang display Samsung sendiri dan juga Lenovo Legend hingga Snapdragon 865 Plus Jadi seperti biasa, buat kalian yang pengen news yang lebih cepat Bisa follow TheLazyGadgets di sini Dan untuk kalian yang mau consign, karena kita punya official consignment store sekarang Bisa langsung ke TheLazyTip pakai P sebagai sponsor kita Seperti biasa, gue akan menggunakan laptop Asus ini dan juga mouse Joyseus Yang sebenarnya ini harusnya udah naik dulu sih untuk videonya Jadi kalian pantengin aja Nah kita akan masuk ke berita pertama Dimana Netflix akhirnya untuk Telkomsel dan Indihome itu bakal dibuka blokirnya Dan ini dikonfirmasi dari berita dimana CEO dari Telkomsel sendiri itu menyatakan sedang Berbincang serius dengan Netflix dan kabarnya akan dibuka beberapa minggu ke depan Jadi gak ada tanggal pastinya, tapi udah dalam perbincangan serius Hal ini menurut CEO dari Telkomsel juga karena Netflix itu udah mulai rapi Jadi ada parental control, jadi ada bisa lebih friendly lah kontennya Mungkin untuk yang kids ya Terus juga ada konten-konten lokal yang misalnya kalian lihat Seperti ada kemarin The Night Come For Us, ada The Raid, ada beberapa film Indonesia Tapi TV series kayaknya belum deh Iya masih beberapa film Indonesia sehingga gue, walaupun gue udah jarang muka Netflix Dan tentu aja yang terakhir adalah takedown policy-nya Dimana kabar-kabarnya mungkin dalam 1-24 jam akan diminta takedown Dan mungkin akan diiakan oleh Netflix Mungkin ini akan menjahat yang cukup susah karena Kalau ada film bagus gitu ya, terus Netflix pengen mengemasarin film itu Tapi diminta di takedown, mungkin akan ribet Tapi kita lihat lah nanti hasilnya gimana, agreementnya gimana Apakah akan dibuka atau enggak Tapi dari komennya Instagram The Lazy Gita sendiri itu Agak aneh karena pada minta untuk Jangan, karena takutnya semakin banyak yang bisa nonton Dan semakin cancer dan makanya malah minta di blok ini Dan itu sensor dan segala macem Dan membuat Netflix itu menjadi tempat yang tidak indah lagi Untuk ditonton, karena terlalu banyak sensor Nah kedua kita ngomongin under screen camera Ini datang dari Vizionox yang baru aja membagikan video Yang menampilkan bahwa mereka sudah berhasil membuat Display dengan under screen camera Jadi ini bukan salah satu teknologi yang sepertinya sangat ditunggu oleh banyak orang Karena bisa menghilangkan notes dan juga punch hole di layar depan Dan sebuahnya kosong tanpa perlu pop up kamera Ataupun embel-embel lain Jadi akan sangat menarik Dan Vizionox ini merupakan salah satu leading lah Kalau untuk display di China Dimana kabar-kabarnya adalah Huawei Akan menjadi eksklusif pertama kali untuk menggunakan hal ini Dan ini cukup menarik karena Kabarnya ini bakal di-honor Sedangkan dari Huawei sendiri itu kayak Tidak, bahkan unaware untuk masalah ini Jadi mungkin hanya sekedar rumor belaka Dan bisa diterima dengan kalau kata orang luar itu pinch of salt Jadi salty gitu Yang menarik adalah Vipi dari Oppo sendiri atau Branson Itu menyatakan kalau untuk teknologi under screen camera Itu jangan mengekspetasi terlalu cepat Karena ini bisa dibilang ini merupakan salah satu teknologi yang cukup susah Dan juga untuk mencapai perfectnya atau setidaknya ekspetasi Itu agak susah karena seperti yang kita tahu Under screen camera so far tuh kayak masih Ada masalah antara layar yang dibikin transparan Atau mungkin kamera bisa melewati piksel-piksel itu dan segala macem Dan hasilnya belum ada yang sangat bagus Seperti langsung tampak Seperti kamera di pansol ataupun notch Jadi mungkin kita nggak akan ngeliat itu di tahun ini Tapi kalau ada pun Akan sangat susah juga Kalau ini under screen camera Kan udah pasti menjadi sebuah teknologi baru dan premium Dan masuk ke smartphone-smartphone flagship Dan jatuhnya itu bakal bisa aja Kalau emang belum terlalu disempurnakan Ini kayak kalian tuh punya satu smartphone yang mahal Tapi selfie kameranya itu tidak terlalu bagus Dan mungkin aja ini menjadi pertimbangan-pertimbangan Yang sangat-sangat ditim banget Entah bahasa apa yang menurut saya gue sebutkan Oke next kita lanjut lagi ke ini enak nih Silent S Pen Fold 2 Nah ini hal yang menarik banget Dan tentu aja mem-PHP banyak orang menurut gue Karena Fold 2 sendiri kan kamar-kamarnya harusnya menjadi Note 20 Ultra Karena dia punya S Pen disana Dan dengan technical limitation Dinyatakan Kalau ini nggak bisa Karena S Pen dan UTG UTG itu cuma 0,03 mm Sedangkan Note itu Itu di 0,4 Jadi ada beberapa hal yang bisa terjadi Kalau dipaksakan dengan layar yang lebih tebal Itu kalau dilipat lama Dilipat-lipat-lipat over time Katanya bagian tengah itu bakal kena dead pixel Atau mungkin rusak Sedangkan kalau memaksakan dengan yang tipis Itu either dia ke scratch di plastiknya Atau bisa sampai ngerusak layar itu sendiri Jadi ada pertimbangan kenapa S Pen mungkin belum bisa default 2 Dan menurut gue itu cukup masuk akal Sebenarnya karena rumor itu udah lama gitu kan Cuman masih banyak orang yang berharap Dengan kaca Bukan kaca UTG yang setipis itu Yang bakal default 2 Tapi untuk rumor-rumor lain Sepertinya masih aman Seperti layar depan lebih besar Dan juga kamera yang di belakang Dan password segala macem Itu masih aman Cuman untuk S Pen seperti ini nihil Walaupun gue sangat berharap itu ada Karena akan sangat enak ketika itu punya tablet Dan punya S Pen Jadi ya sudah lah Itu relakan saja Dan sedikit juga ngebahas Note 20 itu bakal flat Dan Note 20 Plus Atau Note 20 Ultra Itu bakal pakai light edge Jadi bakal mirip Note 10 Jadi Note 20 itu bakal lebih mirip Dengan Samsung yang A71 Selanjutnya adalah Ini hal yang menarik banget Untuk para ARMY Kalo kalian tau ARMY Pecintanya BTS Karena Samsung S20 Plus BTS Edition Sepertinya akan segera dirilis Dimana warnanya itu sebenarnya Menurut gue pribadi Bukan karena gue ARMY Tapi gue itu hampir mendengar semua lagu Jadi mau Twice, ARMY, GFRIEND Ataupun apapun itu Itu gue denger Gue tau Buddy, ARMY, ONCE SONE dan lain-lain Dan untuk Samsung S20 Plus BTS ini Itu emang dia warna ungunya Itu menurut gue cakep banget Cuma emang di bagian belakangnya Bakal ada logo BTS ya Itu logo BTS kan Yang kayak petak trapezium 2 biji itu Terus di bagian belakangnya Juga ada love ungu gitu Ditempelin Dan tentu aja Seperti biasa Dia bakal ada tema Bowel paper dan segala macem Nah setiap itu Ada yang Buds Plus juga Bakal menemani Dimana warna ungu juga Dimana sisanya itu Kayak standar aja Cuma ungunya disini tuh berbeda Dia bakal lebih gelap Dibandingkan si smartphone Dan dia juga punya logo BTS disana Dan yang terakhir Baru aja di leaks itu adalah Wireless charger nih Karena Buds sama handphone Kan bisa di charge kan Dan sama warna ungu juga Dengan logonya BTS Belum tau Apakah wireless charger ini Bakal satu bundle Apa smartphone Atau terjual terpisah Tapi kalau simpat Sepertinya bakal dijual terpisah Karena emang udah ada Retail boxnya Dan retail boxnya juga cukup lucu sih Jadi kayak ada 7 ya BTS tuh 7 kan gak masalah Dan ada 7 love disana Untuk merepresentasikan Dimana dia bakal event Spesial di 17 Juli Kalau gak salah Dia di 17 Eh 19 Juli Untuk spesial eventnya Tapi pre-order nya tuh Udah dibuka di 19 Juni Dimana 19 Juni tuh Gue takut diserang fansnya BTS Kalau gak salah Itu adalah tanggal pertama kali Army itu ada Iya official Iya kalau gak salah Sangat berita yang gue tulis Kemarin Tapi mungkin nanti akan direvisi Oleh William kalau emang salah Oke Selanjutnya adalah Hal yang menarik 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 Jadi kalau tadinya X-Men batal Kali ini adalah masalah BOE display Dimana BOE display ini kan Kabarnya Apple bakal pakai BOE display kan Dan juga Samsung Yang punya in-house display Bakal pakai BOE display Yang tentu aja Berujung-ujung Dengan cost reduction Tapi First batch ini Baru aja keluar Kalau Samsung dan Apple Sepertinya tidak Melihat BOE display Mencapai ekspetasi mereka Dan memilih Sepertinya untuk kembali Dimana Samsung tentu aja Kembalikan display mereka Dan juga iPhone itu Untuk Sebenarnya kan Kalau kita ngomong iPhone kan Stone ini semuanya OLED Terus dari yang tadi gue liat Resurusnya semua bakal full HD Jadi It's a time It's a good time Dari iPhone XR Buat naik ke iPhone 12 Menurut gue Dimana iPhone 12 Max Atau 12 Plus Yang belum dikonfirmasi namanya Itu bakal pakai Either BOE Atau LG Dimana LG itu bakal jadi third supplier Sedangkan sisa itu bakal Samsung Jadi kalau dengan BOE nya tidak diterima Mungkin dia bakal ke LG Baru gue baru kepikiran Kalau begitu berarti Harusnya Harusnya ya Karena Samsung Yang kecil lebih bagus Masa gue harus Turun ke 5,4 Karena gue gak mungkin beli Pro Karena menurut gue itu Pro itu belum Kastanya gue lah Itu masih kemahalan Buat gue pribadi Jadi ya begitu Samsung akan kembali Apple kembali Dan BOE Sepertinya bakal Bakal stick di Huawei I guess Dan gak tau ya Mungkin nanti ada second base nya Untuk mengetesan dan hal lainnya Yang pasti mereka gagal Untuk melayuti tes Dan ekspetasi Dari kedua brand tersebut Nah ngomongnya iPhone Kita juga dapet patent Yang cukup menarik Sebenarnya dari iPhone Dimana dia melakukan patent Group selfie Yang gini Kalau kalian selfie kan Ini lagi social distancing Gak bisa ngajak orangnya Jadi kalian tuh bisa Invite orang Untuk gabung ke selfie kalian Jadi orang tuh bisa invite Dan ketika Mereka ikut Yes dan foto Nanti otomatis Dari AI nya bakal nge-set Dia bakal di kiri dan kanan Nah untuk yang Di foto itu nanti Yang ikut di ajak foto itu Nanti bisa kayak ngedit gitu lah Bisa Pengen mindain orangnya Ke kiri dan kanan Jadi Bakal keliatan bersama Walaupun kalian tuh sangat jauh Jadi biar keliatan bersama aja gitu Sanjutnya juga Dari case iPhone 12 Juga udah leak Dimana ada 3 size disini Jadi itu seperti Mengiakan Kalau rumor Kalau Ada iPhone 5,4 6,1 12 Mac sama 12 Pro Itu bakal sama Dan juga 6,7 Otak gue udah mulai 6,7 harusnya Jadi bakal ada 3 size Dengan bentuk yang sangat petak Karena kita tau Desainnya sendiri Itu bakal mungkin balik ke Yang iPhone Yang kalian suka Itu yang petak-petak gitu Yang bukan yang bulat-bulat Begini lagi Dan Itu aja sih sebenarnya Untuk case nya Nah selanjutnya kita bahas Lenovo Legion Gaming Phone Yang Cukup menarik sih Untuk minggu ini menurut gue Karena Dari Lenovo sendiri Udah memberikan poster Kalau ini tuh bakal dirilis Di bulan Juli Dimana hal yang sama Terjadi juga kabarnya ROG Phone 3 dan Zenfone 7 Juga bakal di bulan Juli Tapi yang menarik adalah Dari digital chat Red Station sendiri Menyatakan kalau Dia itu bakal ini loh Apa ya istilahnya ya Dia itu bakal Snapdragon 865 Plus Jadi SoC nya itu bakal Unexpected dan juga Gak pernah dilihat Dan ini cukup menarik Karena CMO dari Meizu sendiri Itu menyatakan Kalau Snapdragon 865 Plus itu Unlikely Bahkan semua rumor Kayak Zenfone 7 RoG Phone 3 Note Semuanya itu udah Snapdragon 865 Karena 865 Plus ini Emang gak bisa Karena masa yang terjadi sekarang Dimana semuanya itu Cukup mandat dan segala macem ya Tapi gimana ya Mungkin tiba-tiba Ini bisa menjadi Sebuah surprise yang baru Mungkin tiba-tiba Ternyata 865 Plus itu Sempat dibikin Dan bakal dirilis Ya Gue kasihan sih Emang Exynos 992 Yang bakal di Note 20 nanti Gak tau ya Apakah mereka bakal Tetep ke 865 Atau yang versi Plus Tapi tentu aja Ini akan menjadi hal yang sangat menarik Karena ada Harusnya ada improvement Di bagian GPU nya Seperti biasa Nah itu juga Baru aja muncul Satu berita dari Geese China Yang menunjukkan Kalau Antutu skor terbaru Itu udah muncul Dimana skornya itu Di 667.253 Dimana skor terakhir Pan tinggi itu Di Oppo Find X2 Pro Di 600 ribuan So Ada kemungkinan yang cukup besar Kalau bisa ada Snapdragon 865 Plus Di tahun ini Who knows Mungkin sempat Who knows Nah Dari Oppo sendiri Juga kabarnya Bakal punya SuperVOOC 3.0 Dengan speed chargingnya itu Di 80W Dan ini disiapkan Untuk tahun 2021 Kalau untuk sekarang Kan mentok masih di 65W Dan menariknya adalah Dari Xiaomi sendiri Dimana Xiaomi ini Baru aja leak videonya Kabarnya kok gak saya Dari Apa sih yang luar itu Weibo Eh bukan Weibo itu forum Pokoknya dia kayak jual Alibaba ya Pokoknya salah satu E-commerce store itu Kayak ada satu video Menampilkan Charger Yang tulisannya itu MDY12ED Dimana charger ini Itu punya speed 120W Jadi 20V x 6A Dimana Dari Februari kemarin itu Si Xiaomi itu Hanya menjanjikan speednya itu Di 100W Jadi tentu aja ini Akan bisa hal yang sangat menarik Karena kalau kita ngomongin 120W Dengan baterai 4000mAh Yang mulai standar Untuk jaman sekarang Gue baru kebayang ya Dulu baterainya Baris di 2000 Sekarang ada 4000 Itu bisa di charge Mungkin dalam waktu 10-12 menit Udah selesai Dan kalian bisa pakai Seharian penuh Dan menurut gue Itu keren banget Cuman gue gak tau ya Apakah akan meledak Atau apapun itu Harusnya udah di test Udah aman Bahkan semua isi komen aja bilang Ini lama-lama nih Charger handphone udah kayak laptop Dan ini hal yang sama menarik 120W Kita tunggu aja Bakal ada 80W dari OPPO 90W dari Lenovo Dan juga 120W dari Xiaomi Ya minimal 100W lah Let's see lah Nah itu aja sebenarnya Untuk berita minggu ini Seperti biasa Jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di AtTheLazyGadgets Gue di jordyleonardo.o nya 2 Dan Jangan lupa konsumen store kita di AtTheLazyTip Harusnya dalam waktu dekat video apa ya Bakar duit 2 sepertinya Ya itu aja Jangan lupa subscribe Thank you semua guys watching And I'll see you Next time Bye-bye guys Bye-bye guys